Baik, jadi sudah bisa dilihat ya tadi ada perbedaan material yang ada di bawah permukaan tanah. Materialnya itu bisa berbeda-beda jenisnya. Dalam satu lapisan yang sama bahkan materialnya juga bisa berbeda-beda. Dan air-air mengalir, air tanah mengalir pada rongga-rongga yang ada di antara butiran-butiran tadi. Jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Di air tetap mengalir dari tinggi ke rendah, dalam lapisan atau medium yang berbeda-beda materialnya. Akibat materialnya berbeda, maka rongga-rongganya pun menjadi berbeda ukurannya. Kemudian pada saat rongga-rongganya itu ada, itu pun tidak menjamin airnya bisa mengalir. Kenapa? Karena rongga-rongganya belum tentu terhubung. Demikian, nanti saya akan ulang lagi dengan ilustrasi yang berbeda. Terima kasih sudah nonton. Nah, di bawah permukaan juga bisa seperti ini. Ini, Anda bisa lihat ya. Ini butiran-butiran jauh lebih kecil dan dia lebih lengket dan rongga-rongga yang ada di bagi di antara butiran ini lebih sempit. Jadi rongga-rongganya itu juga terisi oleh butiran lagi yang lebih kecil lagi. Ini juga sama, hanya beda warna. Jadi di bawah permukaan seperti itu kondisinya. Baik, saya kasih contoh ya. Nah, di bawah permukaan itu, butirannya bisa seperti ini. Jadi kalau Anda lihat, butirannya kan beda ya, lebih besar-besar. Dan itu pun ukurannya tidak seragam di sini. Tidak seperti yang tadi. Kemudian ini ada yang berdiri begini, berdiri seperti ini. Ada yang orientasinya tidur, begitu ya. Tuh, ini ada yang berdiri seperti ini juga. Jadi tidak beraturan posisinya. Walaupun sama, ukuran-ukuran butiran dari kerikil ini, yang lebih besar ya, itu direkatkan dengan semen. Jadi tetap ada rongga-rongga seperti ini. Anda bisa lihat ya. Jadi tidak semuanya tertutup oleh batu. Atau butiran-butiran kerikil ini. Tapi ada yang terbuka dan ini, ya, ini rongga-rongga seperti ini. Ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau Anda lihat, ini warnanya putih. Ya, kan? Tuh. Dan warna yang putih ini di bawah permukaan bisa berbatasan dengan yang warnanya ini. Ya. Dan yang warnanya itu. Ya. Jadi sangat tidak seragam. Kemudian di bawah permukaan juga ada kasus seperti ini, ya. Ini ada batuan atau lapisan tanah, ya, dengan butiran-butiran yang terlihat seragam seperti ini, ya. Ya. Tetap ada rongga. Air mengalir di dalamnya. Tapi kemudian dia berbatasan dengan ini. Ya. Nah, ini tuh kalau di bawah permukaan bisa jadi lapisan impermeable. Ya. Bisa intrusi, begitu ya. Anda bayangkan air mengalir, ya. Katakanlah yang sebelah sini lebih tinggi. Dia mengalir ke arah yang lebih rendah. Kemudian dia menabrak ini. Artinya apa? Air yang ada di blok ini dengan air yang ada di blok ini akan berbeda airnya. Ya. Masalahnya adalah yang ada di bawah permukaan itu tidak semuanya seragam. Seperti tadi Anda sudah lihat ada contoh butiran-butiran kecil, ya, kerikil yang ditempel atau menyatu dalam satu slab atau papan, ya, papan yang direkatkan dengan semen. Nah, sekarang masalahnya tidak seragam. Saya kasih contoh.